Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa mampu menjelaskan dan menyusun suatu sistem pengendalian dalam bentuk diagram instrumentasi Jadi, suatu proses dengan pengendalian terdiri dari sejumlah unit yang terkoneksi satu dengan yang lainnya atau dengan proses lainnya melalui pipeline Proses piping dan diagram instrumentasi atau yang biasa disingkat dengan PI Diagram merupakan diagram yang menggambarkan seluruh unit beserta instrumen pengendaliannya menggunakan simbol standar Diagram instrumentasi ini juga memudahkan kita untuk menganalisis suatu proses lengkap dengan instrumentasi pengendaliannya Nah, untuk materi kali ini, kita hanya akan fokus pada sistem pengendalian Oleh karena itu, topik bahasannya adalah tentang diagram instrumentasi sistem pengendalian Jadi, seperti yang sudah kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya, suatu sistem pengendalian itu bisa berupa control loop Nah, tiap komponen pada control loop tersebut harus memberikan atau menerima sinyal dari komponen lainnya Apabila sinyalnya kontinu seperti arus listrik atau tegangan, maka kita bisa gunakan sinyal analog Tapi untuk sinyal yang dikomunikasikan hanya pada interval waktu tertentu, kita bisa gunakan sinyal digital Berikut saya berikan beberapa contoh singkat tentang sinyal digital dan sinyal analog Jadi, untuk sinyal analog, disini saya ambil contoh dari output controller Jadi, controller itu menghasilkan output atau keluaran berupa sinyal arus Yang dimana biasanya sinyal arusnya itu besarnya antara 4 sampai 20 miliampere Atau bisa juga berupa sinyal tegangan yang besarnya 0 sampai 5 volt Kemudian, biasanya kan controller kan sinyalnya dialirkan ke control valve Nah, control valve ini hanya bisa menerima sinyal berupa sinyal pneumatik Dan dimana besarnya itu berada dalam range tekanan 3 sampai 15 PSIJ Untuk bisa mengerakkan stem Nah, karena sinyal yang dikeluarkan dari controller Dan sinyal yang bisa diolah oleh control valve itu jenisnya berbeda Maka sinyal tersebut harus dikonversi Jadi, sinyal arus yang dihasilkan dari controller Dikonversi menjadi sinyal pneumatik Menggunakan suatu converter yaitu IP converter Atau Current Tube Pneumatik Converter Kemudian, untuk sinyal digital Di sini saya ambil contoh misalnya sensor Sensor ini bisa mengirimkan sinyal digital ke controller Nah, kemudian Untuk mengubah sinyal digital tersebut menjadi sinyal arus Bisa digunakan di I-Converter Atau Digital to Current Converter Sehingga dia bisa mengubah sinyal digital menjadi sinyal arus Nah, tabel satu-satu berikut ini Merupakan simbol beberapa Instrumen Yang umum digunakan dalam PI Diagram Di sini kita bisa lihat Simbol yang umum digunakan dalam sistem pengendalian Kemudian, itu misalnya ini Neumatik control valve Kemudian Ini Simbol untuk sinyal pneumatik Kemudian Thermocouple Level gauge Ini level gauge ini Biasanya digunakan untuk mengukur Ketinggian cairan di dalam tangki Kemudian Panel mounted controller Ini juga Cukup sering digunakan di sistem pengendalian Kemudian untuk pengendalian tekanan Ada yang namanya Pressure safety valve Yang simbolnya seperti ini Kemudian untuk sinyal arus Lambangnya garis putus-putus Dan ini Garis lurus ini Biasanya untuk Koneksi Antar proses Kemudian Secara umum Ada juga sinyal yang secara umum itu Bentuknya lurus Kemudian ada garis-garis seperti ini Berikut di tabel 2 adalah Simbol instrumentasi Dan standar identifikasi Berdasarkan Instrumentation System and Automation Atau ESA Jadi disini kita bisa lihat Biasanya kan kalau pada Diagram instrumentasi Kita melihat ada Lingkaran yang tulisannya TC Atau kadang LC Nah itu masing-masing Huruf tersebut itu Ada artinya Sudah sesuai dengan standar Jadi seperti misalnya Untuk kode A itu Menunjukkan konsentrasi Kemudian untuk F itu Fluorate L untuk level P untuk pressure atau tekanan Dan T untuk temperatur Kemudian ini untuk Instrumentasi Pengendaliannya Ada T itu untuk transmitter I indikator Kemudian yang biasa digunakan Ada C controller V juga untuk control valve Jadi misalnya kita Menemukan ada Suatu Diagram instrumentasi Dengan Simbol Atau kode LT Di sini berarti Di sini berarti artinya adalah Level Transmitter Nah kurang lebih Seperti itu Untuk selanjutnya Kita langsung masuk aja Ke contoh Untuk menyusun Diagram instrumentasi Pengendalian Jadi di sini Kita bisa Dilihat Ada gambar Suatu alat penukar Panas Dimana prosesnya itu adalah Pemanasan Aliran minyak Dalam sebuah alat penukar Panas Menggunakan aliran steam Sebagai pemanas Jadi di sini ada Minyak dingin Masuk ke dalam Alat penukar panas Keluar sebagai minyak Panas Dengan menggunakan Steam sebagai Pemanasnya Dan nanti dia akan Keluar sebagai Kondensan Nah jadi ini adalah Proses Proses yang Belgem dilengkapi Dengan Sistem pengendalian Kemudian Diminta untuk Membuat diagram Instrumentasi pengendalian Berdasarkan proses ini Di sini Diketahui Variable prosesnya Adalah suhu minyak keluar Dan manipulatif Variablenya adalah Laju alir steam Sekarang kita coba Lihat bagaimana Diagram instrumentasinya Nah Jadi di sini saya Berikan ada dua Diagram Yang pertama Ada diagram lengkap Yang kedua Ada diagram sederhana Untuk diagram lengkapnya Seperti biasa Kan pertama-tama Variable prosesnya Diukur dan Dialirkan Menggunakan Transmitter kan Nah di sini Biasanya tuh Sensor Tidak ditunjukkan Dalam Diagram instrumentasi Jadi yang umum ditunjukkan Itu adalah Transmitternya Jadi di sini Aliran minyak panas Yang keluar Langsung dihubungkan dengan Temperatur Transmitter Kemudian Ada garis putus-putus Yang merupakan Garis sinyal listrik Dialirkan ke dalam Temperatur kontroler Kemudian Menghasilkan Sinyal listrik Ini Masuk ke dalam TG itu adalah IP converter Seperti yang sudah Saya jelaskan tadi Bahwa IP converter itu Berfungsi untuk Mengkonversi Sinyal arus Menjadi Sinyal pneumatik Supaya Ketika nanti Diterima oleh Kontrol valve Itu bisa Diolah Nah kemudian Setelah berubah Menjadi sinyal pneumatik Di sini Garisnya Garis sinyalnya Sudah mulai berubah Ini sudah Menggambarkan Sinyal pneumatik Masuk ke dalam Kontrol valve Nah di sini Ada TV TV ini adalah Bisa dilihat Di keterangannya Temperatur Kontrol valve Nah itu Untuk diagram lengkapnya Jadi ada Temperatur transmitter Ada controller Ada converter Dan ada Kontrol valve Di sini Kemudian Untuk yang Diagram sederhana Kita menyederhanakannya Jadi dari Konverter di sini Sudah Include Sudah termasuk Kedalam Temperatur Kontrol valve Jadi Diagram Instrumentasi Yang A Disederhanakan Hanya menjadi Tiga Komponen Yaitu Temperatur transmitter Dengan sinyal yang masih Sinyal listrik Kemudian Temperatur Kontroller Dari Temperatur Kontroller Ini Diasumsikan sudah Dikonversi Sinyalnya Jadi Sinyal pneumatik Jadi di sini Lambang sinyalnya sudah Berubah Untuk masuk ke dalam Kontrol valve Jadi di sini Hanya tinggal Tiga Komponen Dalam diagram Instrumentasi Jadi nanti Terserah Kalau misalnya Saya memberikan tugas Terkait dengan Diagram Instrumentasi Semakin lengkap Semakin bagus Pastinya Tapi kalau misalnya Ingin membuat Diagram yang lebih Sederhana Paling tidak Ada Tiga Komponen Utama Yaitu Unit pengukuran Pengendali Dan Unit kendali Akhir Itu minimal Harus ada Tiga komponen Tersebut Sampai sini Mudah-mudahan Sudah cukup jelas Kemudian Saya lanjut Ke slide berikutnya Oh Ada yang belum Saya sampaikan Di sini Ada Tanda R Nah Tanda R Di sini Menunjukkan Kita lihat Di sini Di sini R merupakan Reverse acting Nah nanti Di slide berikutnya Saya akan jelaskan Apa itu Reverse acting Dan apa itu Direct acting Nah Jadi di sini Jadi untuk sistem Pengendalian itu Ada yang namanya Direct acting Dan reverse acting Di sini Saya berikan Definisinya Secara sederhana Supaya bisa Mudah Dimengerti Jadi direct acting Itu misalnya Variable process Yang terukur Itu meningkat Kemudian Manipulated variable Itu harus Ditingkatkan Untuk Meminimalisir error Jadi dengan Kata lain Antara penyebab Dan tindakan Yang harus dilakukan Itu sejalan Mereka tidak Berlawanan Kemudian Untuk Reverse acting Itu kebalikannya Dengan direct acting Jadi kalau Misalnya ada Satu proses Dimana Variable process Terukurnya itu Nilainya berkurang Kemudian Untuk Meminimalisir error Kita harus Kita malah harus Meningkatkan Manipulated variable Jadi kan Mereka berbanding Terbalik Dimana Para berproses Berkurang Tapi manipulated Variable Harus ditingkatkan Jadi dengan Kata lain Antara penyebab Dan tindakannya itu Berlawanan Untuk Lebih jelasnya Saya berikan contoh Jadi misalnya Ada pengendalian Level cairan Dengan laju Alir cairan Keluar Sebagai Manipulated variable Jadi disini Coba kita Bayangkan Suatu tangki Dengan level Cairan Tertentu Kemudian Untuk Mengatur Ketinggian Tangkinya itu Kita bisa Memanipulasi Laju Laju alir Cairan Dan keluar Jadi di bagian Keluaran tangki Ada valve Yang digunakan Untuk Membuang Cairan Kalau emang Levelnya terlalu tinggi Atau bisa juga Ditutup Kalau emang levelnya Terlalu rendah Nah disini Misalnya Level cairan Dalam tangki Tersebut Terlalu tinggi Berarti kan Artinya Kita harus Lebih Membuka Valve Untuk memperbesar Laju alir Cairan Keluar Jadi ini Dengan kata lain Penyebabnya apa? Penyebab itu Variable prosesnya Meningkat Variable proses Meningkat Terus Manipulated variable Juga harus Ditingkatkan Nah itu Maka artinya Dia Pengendaliannya Adalah Direct active Kemudian Untuk reverse acting Misalnya Ada pengendalian Suhu reaktor Dengan laju alir Steam Sebagai Manipulated Variable Jadi disini Kan kita Menginginkan Suhu Tertentu Dalam suatu Reaktor Dan kita Atur Temperatur Tersebut Dengan Memainkan Dengan Memanipulasi Laju alir Steam Jadi ketika Misalnya Suhu reaktor Dalam Kalau misalnya Suhu reaktornya Meningkat Atau tinggi Artinya Kan kita Harus Mengurangi Laju alir Steam Supaya Dia tidak Bertambah tinggi Temperaturnya Nah Karena Karena disini Misalnya Suhunya Naik Dan kita Harus Menurunkan Maju Alir Steam Itu artinya Reverse acting Karena kan Dia berlawanan Antara Penyebab Dengan Hendakannya Jadi ini Bisa disebut Sebagai Pengendalian Reverse acting Nah Mudah-mudahan Dengan contoh Yang singkat Ini Mudah-mudahan Bisa dipahami Nanti Untuk Latihannya Saya berikan Insya Allah Menyusul Langsung Saya sampaikan Di forum Diskusi Nah Sekian Penyelesaan Dari saya Tentang Diagram Instrumentasi Sistem Pengendalian Mudah-mudahan Bisa dipahami Demain baik Kurang lebih Nenai Maafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih